Al-Fatihah 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 ini adalah di atas tingkatan yang nomor 4 dimana Ainul Basiroh disini adalah merupakan hakikat mata hati dimana bisa menunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak melihat kita ada kita tidak melihat segala sesuatu ini ada akan tetapi kita hanya melihat Allah subhanahu wa ta'ala atau yang dikatakan sebagai maqawmul fana di dalam islah tasawuf su'a'ul basiroh yushiduka kurbahu minka ahlus suluk senantiasa merasakan dengan mata hatinya Allah itu senantiasa dekat dengan kita Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha dekat Allah senantiasa bersamamu dimanapun kamu berada yaitu kita lebih dekat darinya daripada urat leher kita artinya bagaimana kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dirasakan oleh orang yang menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala kedekatan dengan rahmatnya kedekatan dengan ilmunya kedekatan dengan sifat pemurahnya kedekatan dengan sifat penyayangnya itu bisa dirasakan oleh ahlu ahlul bidaya orang yang pertama kali di dalam menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala a'inul basiroh bisa mengantarkan kita bahwasanya kita memahami kita itu tidak ada sedangkan hakul basiroh mengantarkan kita kita bahwasanya hakul basiroh menyampaikan kita kepada wujud Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa yang kita lihat adalah wujud Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak pernah menyaksikan bahwasanya kita ada karena sesungguhnya kita ada adalah merupakan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala merupakan wujud yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sedangkan hakul basiroh adalah kita menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala di segala sesuatu kita tidak pernah melihat segala sesuatu melainkan Allah subhanahu wa ta'ala syu'awul basiroh dikatakan sebagai ilmu yakin haq a'inul basiroh syu'awul basiroh dikatakan sebagai ilmu yakin a'inul basiroh dikatakan sebagai a'inul yakin dan haqqul basiroh dikatakan sebagai haqqul yakin perbedaannya apa kita ibaratkan tadkala kita tadkala kita mendengar bahwasannya disana ada negara yang namanya Arab Saudi disana ada kota yang namanya Mekah disana ada kota yang namanya Madinah kita mendengar bahwasannya ada negara tersebut ini dinamakan sebagai ilmu ilmu yakin tadkala kita sudah masuk pertama kali melihat kota Mekah pertama kali kita menyaksikan ini adalah kota Madinah itu dinamakan sebagai a'inul yakin kemudian setelah kita hidup di Mekah setelah kita tinggal di Mekah setelah kita mengetahui lingkungan Mekah itu yang dinamakan sebagai haku hakul yakin nah dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa mengenalkan dirinya kepada kita melalui segala sesuatu yang kita lihat melalui segala kodoh dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpa kepada kita atau menimpa kepada siapapun di muka bumi ini sehingga dengan demikian orang yang senantiasa menuju jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun orang yang sedang perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala ataupun orang yang sudah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengenalnya segala sesuatu di muka bumi ini tidak lain adalah merupakan kehendaknya maka dari itu semoga kita senantiasa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya أقول قولi هذا وأستغفر الله لي ولكم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati